Nyiroro Kidul Nyiroro Kidul merupakan sosok yang menyerupai seekor putri umum asal yang sering kita kenal dengan manusia setengah ikan. Nyiroro juga bisa menjelma menjadi sosok manusia biasa. Nama lain dari Nyiroro Kidul adalah Ratu Laut Selatan atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Beliau dipercayai masyarakat Jawa kuno sebagai penunggu laut selatan Pulau Jawa. Bahkan masih dipercayai sampai sekarang. Selain itu, Sang Ratu Selatan ini juga bisa menjadi sosok ular inaga. Sosok ini dikenal sejak pada zaman Kerajaan Pajajaran. Raja Pajajaran memiliki seorang putri yang terseram penyakit kulit putri bersisi. Penyakit putri Raja Pajajaran dikaitkan di bentuk sisi ular. Sehingga dengan adanya cerita itu, masyarakat mempercayai bahwa sosok Ratu Kidul juga bisa menjadi ular naga. Karena di samping bersisi, sembilan Ratu Kidul juga bisa terbang. Hal ini dikuatkan dengan fakta masyarakat di daerah pantai Laut Selatan yang pernah melihat sosok ular raksasa di Laut Selatan ini. Nyai Roro Kidul akhirnya dijadikan sosok satu yang kuat dan populer di dalam mitos Jawa kuno. Bukan hanya mitos Jawa kuno, tapi Kidul juga diangkat dalam mitos istana kerajaan dan dongeng-dongeng tradisional. Bahkan Nyai Roro Kidul yang berparas cantik dipercayai sebagai nenek moyang bagi orang Jawa dan Sunda. Nyai Roro Kidul juga pernah menjelma sebagai seorang putri yang cantik jelita saat bulan Purnama tiba dan berubah menjadi perempuan tua pada lain waktu. Sekri Sultan Hamengkebuono ke-9 menceritakan hal ini di saat Sang Sultan mempunyai pengalaman bertemu dengan Ratu Kidul dalam acara pertemuan rohani. Untuk menghormati rongsang Nyai Loro Kidul, sebutan untuk orang Jawa, para nelai yang melaksanakan upacara tahunan yang dikenal dengan sedekah laut. Perayaan ini dilaksanakan masyarakat sejak lama dengan melarungkan atau mengajarkan beberapa benda. Benda-benda tersebut seperti hasil pertanian, hasil pala wijat, buah-buahan, hasil laut, beberapa ekor ayam, bahkan kain batik dan produk kecantikan. Hal ini dilakukan bertujuan agar masyarakat berharap kepada Nyai Roro Kidul akan memberkati dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan banyak kebaikan. Contoh hal kebaikan yang diharapkan masyarakat adalah hasil pertanian meningkat, hasil laut melimpah dan cuaca cerah tanpa ada badai besar di Laut Selatan. Bahkan dalam dunia nyata, ada beberapa tempat yang dipercaya menjadi pintu gerbang untuk bertemu Nyai Roro Kidul. Berikut ini adalah tempat-tempat yang dipercaya menjadi pintu gerbang Nyai Roro Kidul. 1. Pantai Pelabuhan Ratu Jawa Barat Pantai ini memang terhubung dengan mitos Nyai Roro Kidul yang tinggal di lokasi ini, khususnya di sebuah kamar Hotel Ina Samudera. 2. Hotel Luna Samudera Jawa Barat inilah satu-satunya hotel yang menyediakan kamar untuk Nyai Roro Kidul. Di hotel ini terdapat banyak baju dan perhiasan yang dipersembahkan pengunjung untuk Nyai Roro Kidul. 3. Keraton Surakarta Hadiningrat Jawa Tengah Keraton yang satu ini adalah keraton becahan dari keraton Yogyakarta yang masih menyimpan sejuta misteri tentang Nyai Roro Kidul. Menurut masyarakat, panggung sangga buwana yang terdapat di keraton ini dijadikan tempat pertemuan Sultan Surakarta dengan Nyai Roro Kidul. 4. Pantai Sembukan Jawa Tengah Pantai Sembukan Jawa Tengah Pantai Sembukan Jawa Tengah Pantai Sembukan Jawa Tengah Pantai Sembukan Menjadi salah satu tempat persembahan sesajen pada setiap malam satu suruh. 6. Vihara Kaliana Mita DKI Jakarta ternyata bukan hanya di sekitar Yogyakarta yang memiliki pintu gerbang Nyai Roro Kidul. Di Jakarta ada vihara Kaliana Mita Iyeng. Di dalam vihara ini terdapat tempat pemulihaan kanjeng Ratu Kidul ini. Tepatnya berada di bawah tanah. Walau di bawah tanah, dinding-dinding vihara memiliki banyak kelebishan Nyai Roro Kidul dan lengkap dengan pusaka-pusakanya. Di balik kehidupan nyata, ada beberapa fakta yang tidak dipercayai tentang mitos Nyai Rorokidu, tapi dengan ditemukannya benda-benda yang unis dan memiliki kekuatan supernatural dari sang Nyai Rorokidu, masyarakat mulai pelan-pelan mempercayai mitos ini. Dengan ditemukannya benda-benda bertuah, banyak orang yang tertarik untuk memiliki benda tersebut. Namun untuk mendapatkan benda ini tidak sebarang orang mampu mendapatkannya, tapi dengan adanya jasa pencari benda pusaka dari Perusahaan Asosiasi Perak Psikologi Nusantara, akhirnya semua orang mudah untuk memiliki benda pusaka dari Nyai Rorokidu. Untuk membeli dan memiliki benda pusaka dan mustika dari Nyai Rorokidu.